Nah ya Sandi, itu jaraknya berapa jauh San dari mulai atlet parade ya istilahnya ya? Iya. Sampai akhirnya ke garis terakhir? Itu sekitar 6 kilo Mas. Jadi total kan tadi sebenarnya 10, mau 10 kilo tuh. Tapi akhirnya jadi 6 kilo dan itu melewati ada 8-10 jembatan juga. Nantinya berarti kelihatannya kayak dari atas juga disiapin stand. Buat duduk yang udah beli tiket bisa nonton lewat si delegasi-delegasinya dari perahu tuh ada 8. Sampai ujungnya ke Evel juga nanti ada disiapin gitu. Dan tiketnya tuh 1 udah susah dibeli, 2 mahal yang jelas ya. Dan ketiga emang ini untung-untungan gitu. Untung-untungannya apa San? Untung-untungannya kalau dapet posisinya bagus ya itu enak gitu. Dapet ngeliat semua pemandangan. Tapi kalau misalkan agak minggir-minggir dikit itu kan kadang penglihatannya gak terlalu luas gitu. Jadi agak kurang gitu. Jadi itu yang bener-bener diperhatikan banget sih. Makanya beberapa kita juga awak media disini. Booking seatnya itu buat yang ditempatin untuk media-media tuh udah jauh-jauh hari dan oki-okian juga gitu. Dari 7 atau 6 wartawan atau jurnalis di Indonesia yang bisa akhirnya dipilih cuma 4. Yang untuk dapet seat dan dapet nomor akreditasi untuk bisa kesana gitu.